kondisi terkini tanggul utara desa bugel tepatnya di wilayah rt2 RW4 desa bugel Kedamatan Godong Hai ya Allah ini kita mau mengisi ke rumah Bajasari kanan air selalu Terus ini, nampir. Apa jawab keke? Tak cuma Semarang, banjir juga landa demak. Saluran air meluap akibat hujan deras hingga menggenangi rumah warga di desa Wonorejo. Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jumat 15 Maret 2024 seperti Semarang dan Pekalongan. Banjir juga melanda demak. Kabupaten di Jawa Tengah ini kebanjiran akibat surah hujan yang cukup tinggi. Banjir tercatat di desa Wonorejo, kecamatan Karanganyar, paling besar yaitu bulan Februari 2024 lalu. Kawasan ini juga banjir cukup tinggi. Menurut kepala desa Wonorejo, Rosikin, genangan banjir mulai terjadi pada Rabu hingga hari ini ketinggian genangan semakin meningkat. Daerah yang paling terdampak, kata dia, di Duku Kedung Banteng yang tercatat ada sekitar 500 N keluarga. Warga yang rumahnya tergenang mengungsi di masjid terdekat karena saat banjir akibat tanggul sungai Wulan Jebol juga mengungsi di masjid setempat. Ujar Rosikin, dikutip dari Antara. Terkait dengan pendirian dapur umum, pihaknya bersama jajaran terkait sedang berkoordinasi guna memastikan rencana tersebut sambil menunggu kondisi curah hujannya. Salah satu warga Duku Kedung Banteng, Lutfi, mengatakan banjir meninggi pada hari ini sehingga kendaraan warga juga diparkir di halaman masjid maupun tepi jalan yang aman dari banjir. Ia belum berniat mengungsi karena banjir hanya di halaman dan belum masuk ke rumah. Kalaupun mengungsi nanti ke masjid seperti banjir, pada bulan Februari 2024 lalu, ujarnya. Warga lainnya Mas Hudi mengatakan banjir sudah masuk ke dalam rumahnya, namun dia tidak berniat mengungsi karena bisa menempati lantai dua. Kebetulan rumahnya berada dekat jalan raya sehingga masih ada akses mencari bahan makanan untuk dimasak. Karena saat banjir bulan Februari 2024 dengan ketinggian hingga leher orang dewasa dirinya bersama, keluarga juga tidak mengungsi. Seorang warga sayung Nurul Indah menceritakan banjir mulai masuk rumah pada dini hari. Hingga saat ini air di dalam rumah belum surut. Air mulai masuk rumah tadi malam jam 12 lebih, ujar Nurul, Kamis 14 Maret 2024. Ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 cm. Sementara ketinggian air di jalan bisa mencapai 40 cm. Meski begitu hingga kini warga masih enggak mengungsi. Tidak ada mengungsi masih di rumahnya sendiri-sendiri, mau kemana bingung banjir semua, kata Nurul. Selain merendam wilayah permukiman warga, banjir juga merendam jalur pantai utara Pantura Demak. Tak sedikit kendaraan yang macet terjebak banjir. Sementara itu banjir yang terjadi di kecamatan Merangen membuat ratusan kepala keluarga dari desa Brumbung dan desa Waru terpaksa dievakuasi untuk mengungsi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Demak, Agus Nugroho, mengatakan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota wali sejak dua hari terakhir. Rabu malam laporan kami terima, kemudian Kamis dini hari tadi warga dievakuasi, hujar Agus. Ketinggian air yang merendam wilayah permukiman mulai 100-150 cm. Ratusan kepala keluarga terpaksa dievakuasi untuk mengungsi di sejumlah tempat. Salah satu titik pengungsian ada di pondok pesantren Sunan Gelagahwangi. Yang dari desa, Waru semula mengungsi di puskesmas Merangen II, kemudian dialihkan semuanya jadi satu di ponpes Gelagahwangi Waru, ucapnya. Banjir tidak hanya menggenangi rumah warga di desa Wonorejo, termasuk jalan menuju kampung juga tergenang sehingga harus ditutup warga. Kantor balai desa Wonorejo dan sekolah dasar juga ikut terdampak. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Grobogan terus melakukan evakuasi bagi warga terdampak banjir untuk mengungsi di rumah saudara di pusat kota Purwodadi pada Jumat 15 Maret 2024. Kepala Seksi Pelayanan PMI Kabupaten Grobogan, Gesit Kristiawan, mengatakan dalam kejadian ini PMI mengirimkan 42 personil untuk membantu dalam proses evakuasi. Sebanyak 46 warga terdampak banjir telah berhasil dievakuasi, termasuk lansia dan anak-anak. Selain itu, 189 warga dusun Bendoharjo juga telah dievakuasi di balai desa Getasrejo. Kronologi bencana banjir ini dimulai dari hujan deras yang turun sejak hari Sabtu sebelumnya, disertai dengan intensitas hujan yang tinggi. Akibatnya, sungai di sekitar kota Purwodadi meluap dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah, termasuk di pusat kota, ungkapnya. Evakuasi dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi oleh tim PMI Kabupaten Grobogan Denag BPBD dan pihak terkait guna menyelamatkan warga yang terdampak bencana banjir. Para korban banjir akan diberikan bantuan dan tempat tinggal sementara hingga kondisi kembali aman untuk kembali ke rumah masing-masing. Jelasnya dimana hingga saat ini menurut Gesit, PMI terus berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah setempat dan relawan lainnya untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi warga terdampak banjir. Semoga dengan kerjasama dan upaya bersama, para korban banjir dapat segera mendapatkan bantuan yang diperlukan dan pulih kembali dari musibah yang menimpa mereka, harapnya. Pada5 kembali untuk sekitar desa Tenggol Sari, tidak bisa dilewati mulai pukul 16.00, kemudian air sudah sampai di Osoran dewasa. Sekali lagi pohon kepada pengguna.